Halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi buat teman-teman semua selamat pagi siang dan malam ya kali ini saya akan mengecek kamera ini kamera punya temen jadi dia agak rusak katanya jadi kalau misalnya di foto terlalu exposure hasilnya jadi awannya itu enggak ada birunya jadi putih doang hasilnya ini mau saya cek nanti udah saya benahin dengan saya install ulang untuk softwarenya atau saya naikin ini udah last update ya kemarin softwarenya bisa naikin upgrade software kemudian yang satunya adalah drone saya seperti yang saya ceritakan seperti yang saya ceritakan sebelumnya karena ikut event kemarin dronenya gimbalnya itu rusak jadi waktu itu seperti yang teman-teman mungkin saya belum banyak menjelaskan waktu event kalau make kemarin ya meratus itu sini kemarin nah drone saya ini rusak gimbalnya jadi gimbalnya itu rusak karena over jadi karena saya menyimpan tanpa menggunakan gimbal protektif atau pelindung gimbal akhirnya waktu saya meletakkan dronenya mungkin ada sesuatu akhirnya gimbalnya ketekan dan kabelnya yang sensitif akhirnya merubah letak dari gimbalnya dan akhirnya dia enggak bisa saat nggak bisa dipakai ya dronenya nah ini kebetulan juga hari ini ada acara untuk PNS ya di play hari jadi saya dari SMS ke play hari satu jam sebelumnya untuk mengikuti acara sumpah jabatan fungsional dan disini nanti saya akan mendapatkan SK jabatan fungsional dan juga acara ini ini langsung diketuai oleh Bapak Bupati dan untuk semua PNS angkatan 2019 dan juga untuk P3K ya ya P3K ya untuk pegawai negerinya untuk pegawai dengan kontrak kerja nah itu sekitar 300 untuk guru 300 orang kalau nggak salah guru medis dan lain-lain kita di taman di belakang kantor bupati sini kita banyak banget orangnya ya dan biar nggak panas jadi kita di hutan belakang kemudian acara hikmat selama satu jam dengan bupati wakil bupati dan sekretaris daerah jadi ada lengkap ya dan ini setelah selesai acara kita berpisah dan saya pulang duluan nggak ikut sesi foto ya biasanya foto-foto karena saya mau nyobain ini drone sama kamera tadi kali ini saya akan coba drone dimana drone disitu teman-teman lihat saya servisnya di banjir masin di icon store sini langganan ya karena saya udah dua dua kali service disana service yang pertama karena waktu itu dronenya nyangkut di pohon kemudian patah dan gimbalnya kebuka akhirnya dipasangkan kembali sama beliau dan akhirnya bisa lagi dronenya baik ini kita tes sebenarnya dari video beliau kemarin sudah menjelaskan kalau misalnya dronenya udah bisa terbang jadi simpel aja sih kemarin saya di icon store karena sudah percaya dan memang orangnya sangat terpercaya service disini jadi saya tinggal mempaketkan saja drone saya dari asam-asam ke banjir masin kemudian saya video untuk apa saja pelengkapan yang saya kirimkan pastinya kalian krim lengkap ya untuk fasilitas drone kalian misalnya baterai satu drone kemudian remote dan juga charge baterai karena beliau mungkin enggak punya kemudian nanti konsultasi online aja dan kebetulan kemarin dalam waktu satu hari drone saya sudah selesai kemudian beliau kirimkan video setelah dronenya sudah bisa gimbalnya ada gerak normal dan besoknya belum kirimkan lagi sebelum dikirim kembali paketnya ke rumah saya kalau misalnya dronenya sudah bisa terbang normal nah itu keren banget ya untuk service drone secepat itu dalam waktu satu hari dengan pengiriman sekitar tiga hari dan saya tes terbang kali ini oke banget nah ini yang kemarin mungkin bermasalah di gimbal ini teman-teman jadi kita harus penting banget ya fungsinya protector kalau nah ini beliau udah chase ya langsung sini kelihatan kalau gimbalnya fokus ke satu titik itu yang penting kalau kemarin itu gimbalnya itu enggak enggak bisa fokus atau enggak bisa stabil dia terus mencoba menstabilkan dan disini juga udah terlihat jelas di hasil video drone tadi udah stabil dan bagus kemudian kita akan mencoba kamera tadi yang hasil gambarnya berbeda dengan hasil viewernya nah karena beda hasilnya sama di viewer sama di hasil di gambar jadi saya berpikiran kalau yang bermasalah itu software bukan hardware nya atau lensa atau bodi kameranya jadinya saya upgrade untuk OS nya dari website Fuji filmnya kemudian langsung aja saya install dan besoknya tes langsung foto di cahaya nah disini kita foto beberapa kali dan ada juga yang ada menghadap matahari jadi kita akan melihat birunya itu dapat gak sih nah dan setelah kita cek dari hasilnya Alhamdulillah kameranya sudah bagus kembali memang agak 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 bermasalah banyak ya Fuji untuk masalah software kelihatannya jadi teman-teman harus bisa untuk mengakali atau mencari solusinya memang jarang sekali ada yang mengupload di YouTube jadi buat teman-teman harus hati-hati jangan sampai malah merusak lensa dan yang lain-lainnya padahal yang bermasalah cuma softwarenya gitu nah ini hasilnya akan sudah kelihatan saya enggak ada foto sebelumnya sih tapi itu yang biru itu putih semua jadi enggak ada warna langitnya sekarang sudah bisa Alhamdulillah ini kamera teman saya akan saya kembalikan lagi ke teman saja memang banyak sekali sih untuk kamera problemnya oke gitu saja untuk hari ini banyak sekali yang saya ceritakan dalam perjalanan ini sebenarnya saya juga pengen mengambil footage dari kota jorong kecamatan jorong atau desa jorong ya men saya masih enggak sempet karena waktu itu kebetulan hujan dan untuk play hari mungkin sudah banyak banget jadi sekian saja dari saya terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum